Terima kasih Pemirsa, Anda kembali di Female Zone, kita masih bersama Audrey. Audrey, dari sekian banyak diving yang dilakukan, pengalaman yang paling berkesan saat apa? Pengalaman free diving yang paling berkesan buat saya itu ketika saya free diving bersama dengan whale shark. Jadi kebetulan sudah dua kali saya pergi ke tempat whale shark, yang pertama itu di Nabire, Papua, yang kedua kemarin dari Gorontalo di Sulawesi. Ya itu sih yang paling terasa berkesan pada saat saya free diving. Karena biasa kan kita lihat kalau lihat karang, lihat ikan-ikan yang biasa saja kan sudah biasa. Sudah biasa ya bagi seorang diver ya. Ini kita bisa lihat gambarnya juga ini ya. Jadi begitu kita pertama kali melihat whale shark itu rasanya perasaannya itu campur aduk sih. Jadi kita dari kapal kita lihat ke bawah itu dia lewat ukurannya sebesar kapalnya. Jadi benar-benar wah. Tapi kalau whale shark itu tidak berbahaya ya? Tidak. Jadi whale shark itu dia kebetulan hiu yang dia tidak punya gigi sebenarnya. Kalau kita lihat mulut dia tidak ada gigi. Jadi dia makannya itu dengan cara disedot. Disedot gitu, makan teri. Teri dan pelangton makanannya. Jadi dia tidak mungkin yang... Oke. Nah, waktu itu juga saat free diving ya? Bukan saat sukeba diving ya? Waktu itu kebetulan free diving. Tapi kan tidak bisa terlalu lama ya? Ya, memang. Satu-dua menit paling nggak ya? Nah, itu sempat foto-foto nggak? Sempat ada juga fotonya. Oke. Nah, Audrey juga katanya pernah memenangkan kompetisi foto di bawah laut? Iya. Itu apa saja sih Audrey yang difoto? Yang difoto biasanya karang sih. Karang, terumbu karang dan ikan. Dan ikan ya. Biasanya kita kalau foto tuh di lomba foto biasanya suka ada temanya. Jadi mereka mintanya apa? Ada makro misalnya. Kalau makro tuh kita biasanya foto objek-objek kecil. Misalnya ikan kita close up. Dan ada misalnya temanya white atau temanya. Kita tergantung tema biasanya. Tapi biasanya sih saya lebih suka moto yang white. Jadi karang dengan pemandangan ikan gitu. Ini sebagai free diver target Audrey apa nanti? Saya hanya ingin mencoba mencahkan rekor nasional di Indonesia aja sih. Rekor nasional di Indonesia ya? Oke. Nah, sekarang ini masih sedikit atau sudah banyak free diver perempuan? Masih sedikit sekali. Kira-kira berapa jumlahnya yang Audrey tahu? Sebagai gambaran, kemarin ada kompetisi free diving di Jakarta. Itu perserta perempuannya mungkin ada 4 orang. Oke. Nah, ini fisik berarti harus betul-betul dijaga. Harus betul-betul kuat. Latihannya gimana Audrey? Latihan sih, latihannya lebih banyak ke paru-paru. Jadi melatih otot paru-paru. Kalau untuk saya, karena saya sudah punya basic renang, jadi sekarang saya tidak terlalu banyak melatih skill renang atau skill kicking pada saat free diving, tapi saya lebih ke melatih kapasitas paru-paru. Karena kapasitas paru-paru kita ini kan sebenarnya ukuran paru-paru saya sama dengan ukuran orang biasa gitu. Tidak lebih besar. Tapi ada yang namanya volume yang maksimal, ada volume yang biasa kita gunakan gitu. Jadi bagaimana caranya kita melatih otot ini untuk memaksimalkan fungsi dari paru-paru ini gitu. Jadi melatih otot paru-paru. Itu caranya apa? Berlatih pernafasan atau? Sering-sering tahan nafas. Sering-sering tahan nafas. Oh, itu salah satu rahasianya menjadi free diver ya. Itu salah satu latihannya adalah kita ada namanya CO2 table. Jadi kita membiasakan diri dengan kadar CO2 yang tinggi di dalam badan itu. Karena ya seperti tadi saya sudah jelaskan, yang sebenarnya membuat menimbulkan keinginan kita untuk bernafas itu bukan karena kita kurang oksigen gitu. Jadi sebenarnya yang di dalam badan kita karena kita tahan nafas, CO2 tidak terbuang, CO2 menumpuk di dalam badan, itu yang sebenarnya menjadi alarm kita yang memberitahu tubuh kita supaya kita harus bernafas. Jadi sebenarnya pada saat CO2 ini ngasih kita alarm, kadar O2 di dalam badan ini masih banyak sebenarnya. Sebenarnya kita belum kekurangan. Cuma karena CO2 sudah menumpuk, jadi dia sudah nafas, nafas gitu. Jadi bagaimana caranya kita membiasakan diri dengan kadar CO2 yang tinggi di dalam badan itu. Tanpa harus dikeluarkan banyak-banyak gitu ya. Kalau pada saat free diving kita nggak boleh ngeluarin. Jadi kita tahan. Tahan aja karena pada saat kita mengeluarkan itu kan bukan cuma CO2 yang terbuang, tapi O2 juga terbuang. Jadi kita sebisa mungkin tidak membuang sama sekali. Jadi benar-benar ditahan dan kita membiasakan diri dengan rasa nggak nyaman, CO2 itu di dalam badan gitu. Menumpuk gitu ya. Jadi makanya itu kita harus tahu batas di mana saat ini kita benar-benar butuh nafas, di mana saat ini baru CO2 aja nih gitu, kita belum kurang oksigen. Nah disitulah pentingnya seorang body itu ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa. Langsung nolongin, langsung bawa ke permukaan. Oke ini kan free diver masih sedikit yang perempuan ya khususnya di Indonesia gitu. Nah Audrey punya apa namanya, katakanlah pesan begitu kiat supaya ini para diver-diver perempuan yang muda khususnya juga tertarik ini ikut free diving. Tapi dengan catatan ini olahraga kedua berbahaya di dunia. Sebenarnya yang kalau misalnya mau dibilang berbahaya itu untuk level kompetisi sih. Tapi saya yakin kalau misalnya hanya untuk level fun, untuk level main-main hanya sebatas pengen nyelem sebentar untuk liat-liat karang itu masih tidak berbahaya lah gitu. Jadi kalau untuk yang baru ingin belajar free diving, menurut saya yang paling penting adalah ya membiasakan diri dengan air. Membiasakan diri, sering-sering masukin muka ke dalam air. Jadi pada saat muka di dalam air itu kita biasa aja gitu rasanya. Jadi jangan sampai pada saat kita masuk ke air langsung takut gitu. Itu sebenarnya melatih rasa nyaman aja sih, rasa nyaman sama air yang pertama yang paling penting. Oke, nah sekali lagi nih kita mengucapkan selamat berlatih untuk persiapan bertanding di Malaysia. Kita akan tunggu, kalau nanti bisa nonton saya akan nonton ya, kalau ditayangkan ya Audrey ya. Terima kasih juga telah berbincang dan bercerita tentang free diving di Indonesia ya Audrey. Ya pemirsa demikiannya perbincangan saya dengan free diver perempuan Indonesia Audrey Jiwajeni dan Female Zone akan kembali pekan depan. Tentunya dengan tokoh perempuan inspiratif lainnya, Female Zone, inspirasi perempuan Indonesia. Sampai jumpa.